Sempat buron selama 4 hari, Ricky Arianto alias Asin, 26, suami yang tega menghabisi nyawa istrinya berhasil ditangkap. Senin, 14 Oktober 2024, siang. Saat ini Asin masih menjalani pemeriksaan di Polsek Jebus. Diketahui Asin kabur setelah membunuh istrinya Leni, 21, warga Kampung Cina, Dusun Penganak, Desa Air Gantang, Kecamatan Paritiga, Bangka Barat, Jumat, 11 Oktober 2024, lalu. Sejak saat itu Asin yang diduga mengalami depresi menjadi buruan anggota kepolisian, sebelum akhirnya dibekuk di kawasan hutan rawa Dusun Penganak. Kanit Reskrim Polsek Jebus, Ibda Eko Prasetyo Seizin Kapolsek Jebus, Kompol Albert, menjelaskan penangkapan tersangka Asin berlangsung dramatis. Berawal dari informasi masyarakat setempat yang melihat keberadaan tersangka di kebun milik warga di kawasan hutan Dusun Penganak, Minggu, 13 Oktober 2024. Kami dapat informasi kemarin, ada sejumlah orang yang melihat keberadaan tersangka mengambil hasil kebun milik warga untuk konsumsi karena bertahan di hutan. Ujar Ibda Eko kepada bangkapos.com, Senin, 14 Oktober 2024. Lalu, Senin, 14 Oktober 2024, anggota unit Reskrim bersama warga melakukan penyisiran di kawasan hutan rawa Dusun Penganak yang diduga menjadi lokasi persembunyian Asin. Hutan itu berjarak sekitar 10 km dari rumah tersangka atau tempat kejadian pembunuhan. Di hari keempat, anggota dibantu warga melakukan pencarian di kawasan hutan rawa yang banyak ditumbuhi pohon sawit di Dusun Penganak. Ungkapnya. Lanjut Ibda Eko, saat menyisir hutan rawa pihaknya menemukan Asin sedang bersembunyi. Kami menyisir hutan bersama warga, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat kami temukan tersangka bersembunyi di rawa-rawa. Ujarnya. Kata Ibda Eko, sebelum membekuk Asin pihaknya melakukan pendekatan. Tersangka pun akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Pada saat pelaku bersembunyi dilakukan pendekatan oleh pihak keluarga agar keluar dari tempat persembunyiannya. Sebut Eko. Ia menambahkan, saat ditemukan pelaku dalam keadaan sehat. Selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Jebus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keterangan awal tersangka, dia melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena linglung dan sakit kepala. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian milik korban yang terdapat bercak darah. Namun, kata Ibda Eko senjata tajam yang digunakan untuk melakukan pembunuhan masih dalam pencarian pihak kepolisian. Sementara Kepala Dusun Penganak, Marsidi, mengatakan sebelum terjadi pembunuhan korban dan pelaku terlibat cekcok atau pertengkaran. Pertengkaran itu diketahui oleh ibu korban yang rumahnya tak jauh dari TKP. Ia terbangun mendengar keributan itu, lalu mendatangi rumah korban dan mendapati anaknya sudah tewas bersimbah darah. Keributan sudah sering terjadi sejak lama dan berulang-ulang antara suami dan istri ini, hingga akhirnya terjadinya pembunuhan. Kata Marsidi kepada Bankkapos.com, Jumat, 11 Oktober 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.